Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tiba di tempat asa. Usai meresmikan pembangunan tol Trans Sumatra Ruas Bakahuni, Temanggi Besar, Lampung. Presiden Jokowi juga meresmikan tol Ruas Palembang, Indralaya atau titik nolnya yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamisyang. Tol Trans Sumatra Ruas Palembang, Indralaya merupakan proyek pertama pembangunan dengan jarak pembangunan 22 km dengan anggaran biaya 3,4 triliun rupiah. Sebelum dipuat proyek pembangunan Palembang Betung yang diharapkan dapat menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi. Presiden Jokowi dalam kesempatan ini juga menargetkan penyelesaian penggunaan tol Trans Sumatra Provinsi Lampung hingga Sumatera Selatan Rampung pada tahun 2018. Jokowi juga menyampaikan pembangunan tol tersebut dapat memangkas biaya transportasi sehingga biaya kebutuhan pokok baik Pulau Sumatra ke Pulau Jawa dan sebaliknya dapat ditekan. Ini adalah dimulainya pembangunan tol Trans Sumatra. Memang ini baru dari Lampung menuju ke Palembang, sepanjang 258 km. Ada yang dikerjakan swasta, ada yang dikerjakan BUMN. Kita berharap yang kuat ini akan selesai dalam waktu 3 tahun. Rencananya pada akhir Mei, pemerintah juga akan memfokuskan pembangunan jembatan tol Merak Bakahuni. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Liputan melaporkan.